Oke kita mulai ya Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu semuanya Selamat datang di webinar seri Cipta Satria Informatika Perkenalkan saya Arinda sebagai sales aktif dari Cipta Satria Autodesk Code Partner Indonesia Yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini ya Bapak Ibu Pertama terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah memuangkan waktu Untuk bergabung sisi webinar hari ini Walaupun sudah sore ya Bapak Ibu Semoga tetap semangat dan semua dalam kondisi sehat ya Untuk webinar seri kali ini kita akan membahas tentang Manage and Collaborate CAD Files Design Data Jadi kali ini kita akan mengeksplore bagaimana mengulai desain data Yang dihasilkan dari CAD Software khususnya dari Autodesk ya Yang tentu nanti akan berguna untuk meningkatkan efisiensi kolaborasi desain kita Kali ini akan ada Mas Alfian sebagai application engineering spesialis kami Sekaligus instructor di Autodesk Training Center kami Yang akan mengisi dan menyampaikan materi webinar hari ini Dan untuk informasi event webinar seperti ini kita adakan setiap minggu ya Bapak Ibu Dan dilanjutkan dengan sesi workshop pada besok Jumat ya Bapak Ibu Dan ini merupakan agenda rutin yang selalu kami adakan Untuk seri info, skill, dan knowledge bersama Bapak Ibu bisa follow sosial media kami At Cipta Satria Informatika Agar selalu mendapatkan info terupdate-nya Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan di awal ini Ikuti terus sampai akhir ya Bapak Ibu Karena nanti pasti banyak membahasan dan tips-tips menarik tentunya Yang akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya Dan jika nanti Bapak Ibu di tengah berjalannya sesi webinar Ada pertanyaan bisa langsung saja disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A Oke, untuk Mas Alfian Sebagai tim application engineering yang berkutus bertugas hari ini Saya persilakan Saya terdengar jelas Mas Alfian Suaranya Siap, siap, terima kasih Nah, untuk di agenda kita di hari-hari ini Kita membahas bagaimana memanage file yang kita hasilkan Dari podcast software design yang kita gunakan Nah, kenapa data management ini menjadi penting Karena ketika kita bekerja dengan drawing atau file design Dekat kita tidak hanya bekerja dengan Satu atau dua file yang kita hasilkan Terkadang bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan file Yang dikerjakan secara kolaborasi misalnya Jadi tidak hanya satu atau dua agenda Bahkan Sedangkan proyek yang besar Itu bahkan misalkan sampai ratusan file atau ribuan file Yang dikerjakan oleh Puluhan user secara bersamaan atau penkaren Nah, tentu saja ini perlu menjadi concern kita Untuk memanage file-file data yang dihasilkan Dan juga bagaimana kita mengatur role Untuk bagaimana kita berkolaborasi Untuk desain proyek tersebut Nah, kan tidak lucu ya Kalau misalkan kita sudah capek-capek membuat Terus keesokan harinya Ketika kita open file yang belum kita selesaikan itu Ternyata file-nya sudah ter-overwrite oleh user lain Nah, itu kan saja kita wasting time sekali ya Dan berdampak pada jadwal proyek tentu saja Nah, di agenda kita Sari-Ara ini kita akan membahas beberapa pendekatan Workaround untuk bagaimana kita memanage Cat data file Dari Autodesk Dari this cat software yang kita gunakan Baik itu 3D, 2D Atau bagaimana kita mengelola juga Dokumen pendukung dari desain proyek tersebut Setelah itu PDF Atau Microsoft Office file misalnya Nah, kemudian Di antara kita akan Export Overview mengenai atau dashboard Jumlah produk data management Bagaimana kita berbagi Data ke Beberapa stakeholder Dari proyek tersebut Kemudian bagaimana kita Mensinkroniskan Antara Data yang kita simpan Dalam Network Storage kita misalnya Nah Kemudian di akhir sesi Kita ada Q&A Tapi tetap saja Ketika Saya menyampaikan materi Bapak-Ibu boleh Menyampaikan Pertanyaan Di Q&A Atau Di chatbot Oke Ini cukup Besar Impactnya Kalau misalkan Data Management Yang kita hasilkan ini Tidak terminis Atau ter-adstructure Dengan baik Kita akan berkutat pada Bagaimana kita mencari Informasi yang kita butuhkan Pada saat itu juga Nah Bayangkan Kalau misalkan kita Bekerja Berkolaborasi Atau Misalkan kita Mencari Kalau kita Buat sendiri Dua minggu Atau Sebulan yang lalu Yang kita buat Misalnya Nah Misalkan kita pasti Tersing Di Files Ya Ketika kita simpan Di sasa folder Mungkin kamu tidak lupa Atau Tidak terkata Beres dengan baik Ketika kita mencari Informasi Tidak kita temukan Padahal itu Ada sebenarnya Cuma Tidak bisa kita temukan Dengan cepat Nah Tidaknya kan ini Wasting time sekali ya Bagi kita Aktivitas mencari Informasi Di Story Kali ini kan Tidak hanya sekali Dua kali ya Dalam aktivitas Kita setiap hari Nah Ini tentu saja Perlu kita Kurangi Wasting time Dari sekedar Mencari Informasi Sebagai Dampak dari Constructor Data Management Nah Ada beberapa Pendekatan Ya Nah Sini saya rangkau Menjadi empat Pendekatan Bagaimana kita Memanage Cat Data File Di platform Autodesk Khususnya Yaitu dengan Autodesk Vault Kemudian Share View Cushion Team Dan Cushion 360 Manage Nah Apa itu Vault Vault adalah disini Unpremise Product Data Management Artinya Kita bekerja Kolaborasi Dengan Single Server Yang ada di Local Network Ya tanpa Harus kita butuhkan Internet Connection Untuk kita bisa Berkolaborasi Untuk bekerja Konkurren Di sebuah Project Kemudian Sharing View Ya Sharing View ini Adalah Yang paling Simple Kita berkolaborasi Dengan Stakeholder Dan Disini Kita Perlukan Internet Kenapa Karena Kita berbagi Data ini On Cloud Untuk share view Begitu juga Dengan Di Fusion Team Nah Nanti ada beberapa Perbedaan Sama-sama On Cloud Server View dan Fusion Team Kemudian Fusion 360 Manage Nah Kalau Default tadi adalah Product Data Management On Remis Fusion 360 Manage Adalah Platform Proses Proses Lifecycle Management Atau PLM Atau Project Lifecycle Management Dengan berbasis Cloud Nah Jadi Di Autodesk Environment ini Ada beberapa Portfolio Workaround Untuk kita Meminus data Yang cukup lengkap Dua yang Minimize Yang minimal Kemudian On Remis Atau yang kompleks Dengan Cloud Data PLM Oke Ini Saya skip Saja Ini bagaimana Kita mengakses Software yang kita punya Di Autodesk Account Nah Sekiranya kita Lebih membahas Bagaimana Contact Memanage Datanya Jadi di luar Bagaimana Account Management Di Autodesk Nah Pol Pol Di sini adalah Sebagai PDM Atau Product Data Management Nah Dengan PDM ini Memungkinkan Untuk kita Bekerja Concurrent Apakah Itu Single Site Artinya Dalam Satu Jaringan Local Network Untuk Berkolaborasi Untuk Memanage File Metadatanya Karena Ketika kita Menghasilkan File Dari Sebuah CAD Software Misalnya Itu kan Tidak hanya Sekedar File Physical File Tapi juga Metadata Atau Properties Misalnya Owner Dari File Tersebut Design By Kemudian Drawing By Kemudian Material Properties Dalam Konten Tersebut Apa Kemudian Berat Masanya Dari Komponen Kemudian Revision Keberapa Kemudian Yang Approve Siapa Itu kan Berupa Metadata Properties Yang Ada Pada Sebuah File Tidaknya Fat File Office File PDF Pun Juga Ini Juga Kita Manage Kemudian Bagaimana Kita Mengontrol Version History Apakah Version Atau Revision Yang Kita Hasilkan Di Engineering Department Misalnya Apakah Sama Dengan Yang Sedang Beredar Di Software Misalnya Nah Bayangkan Misalkan Dokumen Yang Beri Dari Software Dengan Yang Rilis Di Engineering Department Itu Berbeda Nah Pasti akan Menjadi Perancuan Mana Yang Valid Datanya Nah Ini Apa Saja Beberapa Dampak Ketika Kita Tidak Memanage Data File Yang Kita Hasilkan Nah Saya Maksud Tadi Kita Bisa Pekerja Di Single Site Atau Multiple Site Collaboration Selama Kita Terbuka Dengan Internet Yang On Premise Kita Bisa Configure Sebagai Multi Site Collaboration Jadi Tidak Terbatas Lokasi Di Location Nah Kemudian Di PDM Ini Ini kan Memang Platform Dari Autodesk Nah Tetapi Tidak Memungkinkan Untuk Kita Berkolaborasi Juga Dengan Non Atau Des Environment Misalnya Disini Dengan Solidworks Dan PTC Creo Bisa kita Kolaborasikan Dengan On Premise Product Data Management Ini Plus Tidak Hanya Dengan Integrasi Dengan CAD Software Tetapi Juga Dengan File-file Pendukung Misalnya Microsoft Microsoft Office App-In Memungkinkan Untuk Kita Memanage File-file Yang Mendukung Design Project Misalkan Spreadsheet Atau Specs Sheet Misalnya Atau Misalnya Data Reference PDF Nah Itu Kita Manage Di Vault PDF Ini Secara Singkat Overview Begitu Kita Bekerjakan Current Design Dengan Autodesk Vault Control Access To Design Data And Enhanced Team Productivity By Allowing Your Entire Team To Participate In Design Process Concurrently By Enabling Concurrent Design Autodesk Vault Allows Your Projekts Faster And Meet Your Tight Deadlines Concurrent Working Means That Designers Can Work On The Same Project Even The Same Assembly At The Same Time In This Example Paul Needs To Make Some Changes To A Part Design When Paul Logs Into The Vault He Can Quickly Check The Status Of The Design And Sees That The Assembly Containing The Part Is Available To Be Checked Out At The Same Time Luke Also Needs To Make Some Design Changes To A Different Part In The Same Assembly When Luke Logs In The Vault Browser Makes It Immediately Clear Paul Is Already Working In This Assembly But That Is Not A Problem Paul Changes For A Different Part So Both Designers Are Able To Work Concurrently On The Assembly Together Without The Risk Of Overwriting One An Other Files Not Only Does This Make Design Communication Faster And Easier But Paul And Luke Can See Each Other's Changes As They Happen While Paul Is Done With His Updates He Checks His Changes Back Into The Vault Luke Can Continue Confident That He Is The Only One Editing His Part And That The Assembly Is Completely Up To Date Now So Gimana Apalagi Pada Kondisi Pandemi Sekarang Ini Kan Pasti Banyak Yang Kita Pembagian WFA WFO Tetapi Kita Tetap Harus Up To Date Dengan Data Schedule Kita Nah Paul Kita Bisa Akses Remotely By VPN Connection Tentu Saja Dengan Spot Collaboration Ya Misalkan Kita Setup Multi-Site Environment Atau Plot Hosting Jadi Vault Servernya Kita Simpan Di Plot Hosting Yang Kita Bisa Akses Dimanapun Kampun Oke Ini Saya Singkat Saja Enzinenya Kita Perlukan VPN Connection Untuk Mengakses Company Network Apakah Ini Plot Hosting Atau Di Internal Data Server Server Di 2022 Release Di Sini Ada Fitur Baru Yang Menurut saya Menambah Kapabilitas Untuk Kita Dengan Fold Apalagi Kita Berhubung Dengan VPN Servernya Nah Mungkin Untuk Kita Bisa Akses Melalui Mobile Device IOS Atau Android Device Dengan Ini Kita Selalu Bisa Terhubung Data Updates Yang Kita Terlibat Dalam Sebuah Autodesk VAULT Mobile App Gives You The Flexibility To Work With Your Vaulted Design And Engineering Data On Your Mobile Device Search Vault And Work With Design Data Bill Of Material Items Lifecycle States And Change Orders Take Your CAD Designs With You On To The Shop Floor On Site And Out To Meet Your Customer As A Designer Or Engineer You Author The Documentation Required To Communicate Your Design To Your Colleagues And Customers Vault Helps You To Securely Manage Your Data Through Document Check In And Check Out And Process You Can Securely Track And Control The Data You Create To Make Sure That We All See The Right Data At The Right Time But How Do You Manage Your Data When You Away From Your Workstation The Vault Mobile App Allows You To Search And Navigate Your Vault To Work With Your Data On The Go Browse Your Design's File Structure To Find The Relevant Files Or Attachments To Vault To Your Colleagues On The Shop Floor To Collaborate On Design For Manufacture Or Take Vault Offsite To Your Customer For A Design Review When Your Review Session Is Complete Check Your Document Back Into Vault With A Comment To Let Others Know What Changed Vault Professional Provides A Great Way To Manage Change On Your Projects Through Integrated Engineering Change Orders The Vault Mobile App Helps You To Create A New Change Order From Wherever You Are Directly From Your Mobile Device Check In Documents From Your Mobile Device And Add Them To The Change Order Add Comments To The Change Order And Submit Into Your System The Vault Mobile App Will Automatically Sync The Change Order To Vault And The New Information Will Be Visible To Anyone With Access To Your Vault Immediately For Every Document Author In Your Company There Are Many Document Consumers Who Need To Access Your Vaulted Data Document Consumers May Not Have A Dedicated Workstation To Access Vaulted Data So What Could Be Easier Than Accessing Vault From Your Mobile Device The Vault Mobile App Means You Don't Have To Go To Your Data Your Data Will Come To You Search And Navigate The Components And Find The Associated Documentation All From Mobile Device Nah Berikutnya Yang paling Minimum Disini Adalah Kita Dengan Share View Yang Mana Ini Sebuah Untuk Included Di PDMC Collection Nah Disini Melalui CAD Application Atau 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 Kita Bisa Berbagi View Ke Share Link Nah Kat Kita Berbagi Share View Ini Kita Tidak Berbagi Physical File Tapi Share View Untuk Mendapatkan Approval Comment Feedback Review Ya Untuk Kita Berkolaborasi Nah Selama Stakeholder Ini Parti Ini Terhubung Dengan Internet Yang Dibutuhkan Adalah Autodesk Account Untuk Kita Berkolaborasi Tanpa Dibutuhkan Lesson Apapun Yang Dibutuhkan Adalah Autodesk Account Untuk Bisa Memberikan Feedback Review Atau Comment Dari View Yang Kita Share Nah Nah Dari Dia Bisa Membelikan Notes Float Review Kemudian Identifikasi Atau Measuring Geometri Komponen Melihat Properties Yang Kita Bagikan Dalam Komponen Tersebut Dengan Cukup Mudah Untuk Mengakses Data Data Yang Kita Share Kemudian Berikutnya Adalah Fusion Team Kalau Misalkan Volt Tadi Adalah PDM Untuk On Premise Fusion Team Ini Kita Untuk Memanage PDM Juga Tetapi Cloud Base Nah Ketika Cloud Base Kita Tidak Perlu Invest Untuk Server Hardware Kita Perlukan Adalah Atau Disaccount Yang Undersubs Ke Fusion Team Atau Ke PDMC Jadi Kita Tidak Butuhkan Investment Atau Mengkonfigur Hardware Atau Software Environment Apapun Di Local Network Yang Kita Butuhkan Atau Desaccount Yang Undersubs PDMC Atau Fusion Team Nah Di Sini Kita Kapabilisinya Lebih Dari Sekedar Serve View Nah Seperti Mereka Bisa Berbagi File Melalui Platform Fusion Team Ini Ya Memberikan Input Approval Atau 2D 3D View View Visualization Ya Nah Pemberian dengan Serve View Kalau Serve Tadi Kita Terparti Hanya Bisa Melihat View Fabnya Saja Bisa Mengakses Ke File Dengan Team Mereka Bisa Berkolaborasi Dua Arah Menambahkan File Atau Berbagi File Atau Mengambil File Dari Project Initiator Nah Kalau Misalkan Ini Yang Saya Masuk Tadi Di Internal Departemen Paket Generate Mechanical Electrical Kemudian Kita Publish Ke Hub Atau Deservices Untuk Bisa Diakses Oleh Terparti Apalagi Customer Supplier Dan Subcontractor Yang Bisa Berkomunikasi Dua Arah File Kalau Service Itu Berbagi Input Comment Saja Kalau Ini Bisa Download Upload File Juga Untuk Memberikan Comment Sebagai Approval Nah Kemudian Terakhir Yaitu Fusion Manage Di Terminologi Sebelumnya Itu adalah Fusion Lifecycle Tapi Di 22 Version Produk Ini Namanya Sudah Berkati Menjadi Fusion Resistive Manage Yaitu Resist Lifecycle Management Kalau Misalkan Sebagai Data Management Hanya Sekedar Untuk Mengolah Di Agenda Departemen Kalau Fusion Resistive Manage Itu Lebih Luas Lagi Karena Memanage Untuk Projek Nah Ini Perbedaannya Misalkan Di PDM Itu Ranahnya Di Engineering Department Termin Manage Lifecycle Dari Cap File Data Misalkan Dari Work in Progress Release Kemudian Revision Control Kemudian Copy Design Variant Nah Kemudian Untuk Yang PLM Atau Proses Lifecycle Management Disini Disini Untuk Kita Mengelola Project Secara Keseluruhan Atau NPA New Product Initiative Deal Of Management Sales Management Atau Quality Management Bahkan Sampai Ke Supplier Management Nah Ketika Di PLM Kalau PDM Ini kan Masih Internal Ya Sebenarnya Lebih Banyak Nah Disini Kita Bisa Konfigurasikan Atau Kita Bisa Juga Interaksi Dengan Supplier Dan Customer Di Personal Management Ini PLM Ini sebagai Business Process Ini sebagai Sebenarnya Engineering Data Management Nah Ini Cakupan Dari PLM Nah In Fold Sampai Disini Di Data Management Ini PLM Kemudian Tax Disini PLM Dan Ini Bisa Kita Konfigurikan Antara Fold Dengan PLM Fold Mengelola Data Product Dan Management Dengan PLM Mengelola Proses Last Cycle Management Nah Nah Itu Tadi Beberapa Worker Run Bagaimana Kita Berkolaborasi Dan Memanage Set File Yang Kita Hasilkan Concurrently Dan Berkolaborasi Silahkan Jika ada Pertanyaan Kita Masih Ada Waktu 5 menit Setelah Setelah Sesi Kini Saya Kembalikan Ke Moderator Mas Arinda Untuk Ambil Dan Kita Bagaimana Bagaimana Di Autotest Dengan durasi yang lebih lama tentunya ya Bapak Ibu Jadi untuk besok Jumat kita akan menjelaskan terkat ini lebih dalam dan lebih detail tentunya Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki software-nya atau belum memiliki account Bisa mendaftarkan terlebih dahulu di Autodesk sehingga besok bisa mengikuti prakteknya Seperti itu ya Bapak Ibu Saat workshop itu juga Bapak Ibu juga akan mendapatkan link questionnaire Untuk mendapatkan attendee sertifikat langsung dari Autodesk Jadi jangan lupa untuk mengikuti workshopnya ya Bapak Ibu Untuk link register untuk workshop Bapak Ibu juga pasti sudah dapatkan bersama Untuk link mendaftar untuk join webinar kita hari ini Oke sepertinya belum ada pertanyaan ya Kalau begitu kami dari Cipta Satria Informatika tutup untuk sesi webinar hari ini Kita lanjut untuk workshop besok Jumat ya Bapak Ibu Mohon maaf apabila ada kekurangan Kami dari Cipta Satria Informatika tutup Sampai jumpa di workshop seri besok Jumat tanggal 4 Juni 2021 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!